Saya mau tanya Bang Dik Dari sisi Allah Selain Allah tiada Tapi dari sisi makhluk Ada wujud makhluk, ada wujud Allah, oke Lalu ada ayat Latudrikuhul Abusar Surah Al-An'am Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan, benar? Tapi dia meliputi semua pandangan Terus gimana dengan Nabi Muhammad SAW Di malam Mi'raj Katanya memandang Allah Padahal ayatnya mengatakan Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan Gimana, nyambunginnya gimana? Ayo, konek, konek, nyambung Surah Al-An'am menyebut Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan Tapi di hadis Isra' Mi'raj Malam Mi'raj Nabi SAW kata Ibn Abbas Riwayat Imam Muslim Melihat Allah Nanti kita di surga Juga akan melihat Allah Akidah syiah Yang cenderung ke Mu'tazilah Dan Mu'tazilah semua Dan Qadariyah mengatakan Mau dulu Nabi Muhammad SAW Ataupun nanti di surga Itu selama-lamanya Tidak dapat melihat Allah Itu akidah mereka Sedangkan akidah halus sunnah Allah itu ada atau bukan? Kulu maunya Sahha'i yura Ini kalam Imam Asyari Segala yang wujud Bisa dapat dilihat Tapi bukan oleh mata pandangan-pandangan ini Jadi ketika Nah ini sahabat Nabi Beda pendapat loh Bapak Ibu Saudara-saudaraku Jangankan kita Antara Sayyidah Aisyah Dengan Ibn Abbas Beda pandangan Kata Sayyidah Aisyah Hanya melihat cahaya Kata Ibn Abbas Enggak melihat Allah Nah gimana caranya Untuk mengatasi itu Ternyata ada satu hadis Kudsi di Soehi Bukhari Hadis Soehi Bukhari Ini salah satu hadis Yang menjadi pilar Dalam ilmu Ma'rifatullah Apa itu? Allah berkala Ya La yazalu abdi Ya takarrabu ilaiya Bidna wafil Hambaku senantiasalah Mendekatkan diri Kepadaku dengan Amal-amal tambahan Ma'rifat-ma'rifat tambahan Hatta uhibbahu Sehingga aku cinta Kepadanya Fa'idah ahbaptuhu Jika aku telah mencintainya Aku gantilah Pendengaran dia Menjadi pendengaranku Pandangan dia Menjadi pandanganku Coba ulangi hadisnya Apabila aku Mencintai sang hamba Aku ubah Pendengarannya Menjadi pendengaranku Pandangan dia Menjadi Pandanganku Oleh imam Hakim Tirmizi Beliau punya Sanat sendiri Kepada Rasulullah Ditambahin Fu'adnya Berfikir Bertafakkur Itu dengan Fu'adku Kalamnya Berkalam Dengan kalamku Apa maksudnya? Oh ternyata Babnya Bab cinta Allah Darah Sayyid Darah Sayyid Sebenarnya Belum Semua Sayyid Tersebut Habib Habib itu Mahkom baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mahkom apa? Mahkom ditukarnya Sifat Kemanusiaan dia Dengan Dengan sifat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu kekasih Allah Bukan Beliaulah Al-Fani Fi Hubbillah Zat Sosok Yang Fana Lenyap Lebur Dalam Cinta Allah Maka Beliau Memandang Bukan lagi Dengan Basar Muhammad Bin Abdullah Tapi Dengan Muhammad Habibullah Kalau Dengan Pandangan Sayyidina Muhammad Habibullah Pandangannya Adalah Pandangan Allah Pendengarannya Adalah Pendengaran Allah Tapi Ini disebut Sisi Rububi Ya Nur Rububi Hanya Allah Terbit Pada diri Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di saat Itulah Allah Izinkan Sang Habib Memandang Kekasih